Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Najiroh, gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat Pak Joko Sebelumnya terima kasih Ibu Najiroh sudah meluangkan waktunya Di setengah-tengah kesibukannya Dalam praktik Misalnya dalam sesi hari ini Menurut Ibu Najiroh Tujuannya kita mau ngapain Ibu Najiroh Dari coaching ini? Sebenarnya dari coaching yang sudah kita lakukan Pak Joko Menjadi sarana untuk mengembangkan Pembelajaran bagi peserta didik Yang memang berpihak pada kesiswanya Selain itu, bagi saya Ini jadi salah satu pengembangan potensi Buat saya Jadi dalam rangka memaksimalkan potensi kita ya Ibu Najiroh Digali lagi ya Pak Joko Baik itu dalam misalnya Praktik pembelajaran Yang berpusat pada siswa atau pada murid Termasuk juga dari praktik-praktik Apa? Pembelajaran kita Yang kita lakukan Mulai dari mendesain Pembelajaran dan lain-lain segala macam Baik Bu Najiroh Dalam sesi pasca observasi ini Kaitannya dengan pembelajaran yang sudah kita lakukan di kelas kemarin Menurut Bu Najiroh Apa yang sudah puas dari proses pembelajaran di kelas tersebut? Kalau dari kemarin ya Yang membuat saya puas itu sebenarnya adalah Anak-anak alhamdulillah sudah mampu memahami materinya dengan baik gitu Jadi dari apa yang sudah saya sediakan ya Dari powerpoint kemudian Penjelasan-penjelasan yang saya berikan secara mudah gitu Yang mereka temui sehari-hari gitu Jadi mereka lebih mudah untuk memahami dan mengerti apa yang sudah saya sampaikan Kemudian mungkin ada beberapa anak yang memang belum ya Tapi kalau dalam pembelajaran saya Memang saya di akuntansi itu memang menerapkan tutor sebaya Tutor sebaya Jadi untuk siswa-siswa yang memang mereka sudah selangkah lebih paham gitu Jadi tidak meninggalkan teman-temannya yang memang belum paham gitu Jadi saya terapkan tutor sebaya Supaya mereka juga lebih nyaman mungkin Belajar sama temannya ya Lebih paham belajar sama temannya Daripada mungkin langsung dari saya penjelasannya seperti itu Tutor sebaya itu berarti dengan membentuk mereka dalam kelompok-kelompok kecil gitu ya Iya betul Kelompok-kelompok kecil Kemudian mereka saling berdiskusi, bertanya gitu Kalau mungkin sama gurunya kan lebih formal ya Ya lebih Bertanyanya ya gitu Jadi kalau mereka kan lebih Lebih terbuka Lebih terbuka Lebih rileks gitu Lebih santai ngobrolnya gitu Terus kemudian Bu Najiro Kaitannya dengan pembelajaran masih yang sama Apa yang kemudian Bu Najiro merasa perlu ditingkatkan terkait dengan pembelajaran selanjutnya Terkait pembelajaran selanjutnya mungkin saya akan memberikan penguatan di tadi ya Pembelajaran berdiferensiasi dan KSE-nya gitu Jadi ya waktu itu sempat kita diskusi juga ya Pak Joko ya Jadi bahwa gak semua anak itu mereka sama gitu Maksudnya cara belajarnya tuh sama gitu Mungkin ada yang memang dia audio, ada yang audio visual gitu Jadi kita harus tidak boleh menyamaratakan gitu Anak-anak semuanya mereka audio atau mereka semuanya visual gitu Tidak gitu Kemudian kita juga lihat kesiapannya juga Kesiapan mereka secara sosialnya kemudian secara emosionalnya gitu Ketika sebelum kita mulai, kita mulai belajar Apakah mereka memang sudah siap untuk menerima pelajaran, memahami gitu Kemudian emosionalnya apakah mereka lagi mood untuk belajar atau enggak gitu Nah seperti itu sih Yang mungkin memang harus saya perlu perhatikan lebih ke depannya gitu Ya jadi kaitannya dengan itu ya Bu Najiro ya Diferensiasi sama KST Nah ke depan juga yang mau saya tanya ke Bu Najiro Apa yang kemudian mau menjadi fokus pengembangan terkait dengan praktik pembelajaran Bu Najiro sendiri Tadi kan kalau ke siswa kaitannya dengan pembelajaran diferensiasi Kalau dari Bu Najiro sendiri terkait dengan pengembangan potensi yang ada di Bu Najiro Apa yang kemudian pengen menjadi fokus untuk dimaksimalkan ke depan Kalau mungkin dari saya lebih ke metodenya ya Jadi mungkin tidak selalu dengan powerpoint gitu ya Kita mungkin bisa lihat video yang memang menjelaskan Kalau akutansi kan banyak ya Sehari-hari kita bisa temui dari yang paling sederhana sampai yang sulit itu ada gitu sebenarnya Kalau misalnya memang mau memakai video gitu kemudian mungkin ke studi kasus gitu Jadi lebih beragam dan lebih bermacam-macam lah metodenya gitu Apalagi kalau akutansi itu sebenarnya mereka kan lebih ke praktek ya nanti ya setelahnya ya Jadi kalau mungkin di teorinya mereka dalam bentuk cerita gitu soal akutansinya gitu Padahal kalau di realitanya mereka harus melihat secara langsung bukti transaksinya gitu Kalau misalnya di buku tuh biasanya dalam bentuk soal cerita misalnya Pak Ahmad membeli perlengkapan gitu kan Tapi padahal dalam realitanya di perusahaan nanti ketika mereka lulus kan ya Itu ya bukti transaksinya adalah misalnya dalam bentuk nota, akutansi yang harus mereka analisis kayak gitu sih Jadi ini juga masih kaitannya sama diferensiasi tadi ya Jadi ada diferensiasi proses juga di situ Ada anak misalnya dari ya misalnya yang secara kebutuhan lebih gampang dari video Berarti secara proses dari video Ini luar biasa ya Bu Najiro Terus kemudian terakhir Bu Najiro Rencana tindak lanjut ini kemudian apa yang kemudian ingin Bu Najiro Perkuat ke depan dalam pembelajaran-pembelajaran selanjutnya Seperti yang sudah saya sampaikan tadi Pak Jok Tetap fokus saya tadi Jadi tidak menyamaratakan anak-anak itu tadi ya Jadi kita lihat kebutuhannya anak itu seperti apa gitu Kalau memang mereka ternyata sukanya cerita ya udah kita coba kasih soal cerita gitu Kalau memang mereka mempunyai video ya kita kasih dalam bentuk video gitu Dan selain itu juga secara sosial dan emosionalnya mereka gitu Jadi apakah mereka memang hari ini sedang kondisinya dalam moodnya baik-baik aja gitu ya Lagi mood belajar atau enggak gitu Kemudian atau mungkin di rumah lagi ada masalah gitu kan pasti berpengaruh terhadap proses belajar mereka gitu di sekolah Makanya itu sih yang akhirnya mungkin untuk tindak lanjut ke depannya mungkin akan saya perlu perhatikan itu lebih lanjut Ya benar sekali ya Bu Najiro ya Jadi keterampilan sosial emosional anak itu menjadi salah satu hal yang penting juga gitu ya Misalnya tadi kerjasama justru kemudian pengambilan keputusan gitu ya Apalagi ya kota ansi kadang kan di ujung-ujungnya tau-tau enggak balance gitu ya Jadi itu Bu Najiro apa coaching apa pasca observasi kita gitu ya Dari percakapan ini ada sebuah pelajaran penting ya menurut saya ya Bagaimana kemudian menghadirkan pembelajaran akuntansi yang kemudian lebih friendly gitu ya Lebih-lebih kekinian yang kemudian juga bisa membangkitkan apa ya istilahnya ya membangkitkan Keinginan mereka dan kesadaran mereka dalam belajar akuntansi itu seperti apa Tentunya seperti yang sudah kita diarakan tadi bahwasannya tetap memperhatikan kebutuhan belajar dari siswa Nah itu menjadi salah satu dasar penting kita menjalankan pembelajaran yang berdiferensiasi Mulai dari kita melihat gaya belajarnya terus juga kemudian apakah itu kinestetik apakah itu audio atau audiovisual Nah terus juga kemudian memperhatikan pengembangan aspek KSE-nya ya Bu Najiro ya Mulai dari memvalidasi perasaan mereka terus juga kemudian cara mereka berinteraksi Ketampilan berreaksi mereka dalam kompok sampai kemudian mengambil sebuah keputusan yang bertanggung jawab Seperti apa Jadi terima kasih Bu Najiro Mudah-mudahan dari percakapan ini lebih memaksimalkan tadi yang seperti sudah kita sampaikan di awal Tujuannya memaksimalkan segala potensi yang ada Baik itu dari sisi pembelajaran untuk anak Termasuk juga dari sisi kita sebagai pengajar ya pendidik ya Bisa memaksimalkan segala praktik pembelajaran yang bisa kita jalankan dalam rangka Ya tadi itu apa Pembelajaran yang berpusat pada murid gitu ya Terima kasih Bu Najiro waktunya Mudah-mudahan kita semua selalu dimudahkan dalam menuntun anak-anak Indonesia Mencapai apa istilahnya ya kalau kata Kianja Dewantara Untuk selamat dan bahagia gitu ya Bu Najiro Menjadi manusia seutuhnya Menjadi anggota masyarakat yang bisa berperan aktif nanti ketika dia lepas dari SMK 49 Terima kasih Bu Najiro waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih untuk percakapan pasca observasinya ya Bu ya Terima kasih juga untuk observa apa Kemarin yang sudah dilakukan oleh Bu Najiro dan Pak Joko Yaitu observasi di kelas seperti itu Saya berharap Apa yang Bu Najiro saat ini laksanakan nantinya Bisa tadi Bu Najiro sendiri bilang ya menambah Dan mengembangkan potensi Ibu ya Terima kasih banyak